Pemilihan legislatif tak lepas dari daerah pemilihan atau dapil yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan. Tahun ini KPU mewajibkan data domisili di EKTP sebagai standar dalam memberikan hak suaranya. Di Kabupaten Tabalong, pada pemilihan legislatif DPRD tingkat kabupaten mendatang terdiri dari 4 dapil. Dapil 1 meliputi Tanjung dan Tanta. Dapil 2 meliputi Muara Harus, Kelua, Ugaan, dan Banu Walawas. Dapil 3 meliputi Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Ciaro. Sedangkan, dapil 4 meliputi Murung Puda. Contoh bagi warga yang beralamat di Kecamatan Tanjung, artinya warga tersebut tidak bisa memilih calon legislatif yang terdaftar pada dapil Murung Puda. Karena sesuai dengan ketentuan, warga yang beralamat di Kecamatan Tanjung berada di dapil 1 dan hanya dapat memilih caleg yang ada di dapil tersebut. Untuk warga Tabalong, contoh, misalkan warga Murung Pudak, warga Murung Pudak akan memilih di dapil Murung Pudak itu sendiri. Apabila dapil Murung Pudak, warga Murung Pudak, kemudian dia memilih di Tanjung, maka dia tidak berhak memilih dapil Tanjung. Jadi, bila warga yang bukan di dapilnya memilih ke dapil yang bukan dapilnya, contoh tadi kayak Murung Pudak memilih ke Tanjung, maka ketika di Tanjung, dia tidak berhak memilih DPRD 2. Sedangkan pilek untuk DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terbagi 7 dapil, yakni Kalsel 1 meliputi Banjarmasin, Kalsel 2 meliputi Kabupaten Banjar, Kalsel 3 meliputi Bali Tokuala, Kalsel 4 meliputi Tapin, HSS, dan HST, Kalsel 5 meliputi HSU, Tabalong, dan Balangan, Kalsel 6 meliputi Kota Baru dan Tanah Bumbu, dan terakhir Kalsel 7 meliputi Tanah Laut dan Banjarbaru. Sedangkan untuk DPR RI di Kalimantan Selatan sendiri terbagi 2 dapil, yakni Kalsel 1 meliputi Bali Tokuala, Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan, Tabalong, dan Banjar. Sedangkan untuk Kalsel 2 meliputi Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.